Kecewa pria bertanduk di kerusuhan gedung kapitol kini serang Donald Trump. Kecewa pria bertanduk yang fotonya viral saat kerusuhan gedung kapitol, Jake Conkensly kini berbalik menyerang Donald Trump. Pria yang juga dikenal sebagai Jake Angel ini mengaku kecewa berat. Menyadur N-Year Daily News, Sabtu 30 Januari, Jake merasa dikhianati oleh Donald Trump sehingga bersedia untuk bersaksi melawan mantan presiden di sidang pemakzulan bulan depan. Pengacara Jake Albert Watskin mengatakan kliennya sangat terpukul karena Trump menyatakan tidak memaafkan pendukungnya dalam aksi di gedung kapitol. Dia merasa dikhianati oleh presiden, kata Watskin. Ia dan empat orang lain menghadapi dakwaan federal terkait kerusuhan yaitu gangguan sipil menghalangi proses resmi. Perilaku tidak tertib di gedung terbatas dan berdemonstrasi di gedung kapitol. Pria yang dijuluki The Canon Summon atau dukunnya Canon ini dijadwalkan akan didakwa Jumat di Washington. Pada 6 Januari, Jake difoto saat duduk di kursi kamar senat wakil presiden Mike Pence sementara anggota parlemen mengesahkan suara pemilihan perguruan tinggi yang menjadikan Joe Biden presiden. Pihak berwenang mengatakan dia meninggalkan catatan yang berbunyi, ini hanya masalah waktu, keadilan akan datang. Pendukung Trump ini mengatakan pada penyelidik bahwa dia datang ke kapitol atas permintaan presiden agar semua patriot datang ke DC pada 6 Januari menurut catatan pengadilan. Donald Trump tak lagi berkuasa, Turki-Saudi segera kembali mesra. Donald Trump makin kacau. Dua tahun lalu hubungan Turki dan Arab-Saudi berada di titik terendah dalam sejarah dua kekuatan regional itu, disebabkan karena jurnalisnya harus tiada di Istanbul. Meninggalnya sang jurnalis terjadi pada Oktober 2018 di dalam konsulat Arab Saudi, agen-agen keamanan Saudi diduga kuat pelakunya. Hingga saat ini, di mana Kasogi belum pernah ditemukan. Turki melakukan penyelidikan dan mengecam keras pemerintah Saudi sesuatu yang belum pernah terjadi selama ini. Mereka menyoroti apa yang dikatakannya sebagai peran orang-orang dekat putra mahkota Muhammad bin Salman, penguasa de facto negara itu, di plot tersebut. Namun hari ini hubungan antara Angkara dan Riyad tampak diambang kembali kemesraannya. Menurut laporan aljazeera.com pada selasa kemarin sebagai berkat pemulihan kembali hubungan Qatar dan blok empat negara pimpinan Saudi yang memperlakukan embargo di Doha sejak tahun 2017. Awal bulan ini, pertemuan Dewan Kerjasama Teluk melihat Arab Saudi dan sekutunya setuju untuk memulihkan hubungan dengan Doha, termasuk membuka kembali wilayah udara dan perbatasan. Langkah tersebut disambut Presiden Turki Rashid Tayyip Erdogan sebagai sangat bermanfaat. Dia menambahkan kerjasama teluk akan dibangun kembali. Posisi itu akan membuat kerjasama teluk lebih kuat. Qatar sediakan diri jadi penengah Saudi dan Turki. Qatar menawarkan diri mendengahi Angkara dan Riyad jika kedua negara ini melihat Qatar memiliki peran dalam mediasi ini. Maka dimungkinkan untuk dilakukan katanya. Ini adalah kepentingan semua orang ada hubungan persahabatan antara negara-negara ini, kata utusan khusus Qatar mutlak Al-Qahtani. Sebelum pertemuan GCC, sudah ada tanda-tanda hubungan yang menghangat. Pada awal KTTC 20 pada November, Erdogan dan Raja Saudi Salman Bil Abdul Aziz berbicara melalui telepon. Para pemimpin itu sepakat untuk menjaga seluruh dialog tetap terbuka agar hubungan bilateral ditingkatkan dan masalah diselesaikan. Menteri luar negeri negara-negara tersebut kemudian bertemu di konfensi organisasi kerjasama Islam di Niger. Sementara perpecahan telah menentukan banyak masalah di Timur, Tengah dan Afrika Utara dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan politik di sisi lain dunia yang memainkan peran utama dalam membentuk sikap baru di Angkara dan juga Riyad. Alasan utamanya adalah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kalah dalam pemilihan dan Arab Saudi berpikir jika Presiden Joe Biden akan menekan Riyad, maka mereka harus mencari opsi baru. Kata Ali Bakir, asisten profesor peneliti di pusat IBN, Kandilun Universitas Qatar. Baik Arab Saudi dan Turki, mengantisipasi pemerintahan Biden yang akan datang akan secara drastis mengubah prioritasnya di wilayah tersebut. Antara lain mundur dari kebijakan Trump yang tanpa henti menekan Iran, pemerintahan Biden kemungkinan lebih menekankan isu haasasi manusia. Jika pemerintahan Biden tidak menekan Riyad, mereka tidak akan merasa berkewajiban untuk meningkatkan hubungan mereka dengan Angkara. Kata Bakir, selain menambahkan dukungan Trump atas tindakan Saudi pada tahun 2017 telah menyebabkan krisis telur. Ahmad Evin, seorang ilmuwan politik di pusat kebijakan Istanbul Universitas Sabanci, menggambarkan Trump sebagai berhutang budi kepada keluarga kerajaan Saudi. Tanpa Saudi kerajaan Israel ataupun DLSD, Trump akan bangkrut beberapa waktu yang lalu, katanya. Kedua negara banyak berinvestasi secara politik dalam pemerintahan Trump, sebagian karena hubungan pribadi, kata Emre Kaliskan, peneliti di pusat kebijakan luar negeri di London. Begitu Trump pergi, mereka harus mengubah nada dengan mengubah kebijakan impuhnya. Efek politik Arab Spring bagi Saudi dan juga sekutunya. Kemerosotan hubungan Turki-Saudi mengemukkan setelah gelombang politik musim semi-Arab 2011 yang membuat Angkara meneku kelompok-kelompok terkait Iwanul Muslimin. Harapan mereka bisa menempatkan pemerintahan di negara-negara kawasan teluk yang bersimpati kepada partai penguasa Turki dan berorientasi Islam. Arab Saudi dan sekutunya sangat menentang Iwanul Muslimin dan telah mendeklarasikan kelompok tersebut sebagai organisasi militan. Banyak diantara anggota IM di Arab Saudi meninggalkan negara asal mereka dan mendirikan pangkalan di Istanbul. Dukungan Turki untuk Mohamed Mourouz yang tetap pilih sebagai Presiden Mesir 2012 tetapi digulingkan karena militer setahun kemudian adalah contoh utama dukungan Angkara untuk Iwanul Muslimin. Jenderal yang mengkulingkan dan mengawasi tehakan keras terhadap pendukungnya, Abdel Fattah El-Sisi, didukung Riyad. Blokade atas Qatar dan kepentingan Saudi di Teluk Krisis pada tahun 2017 membuat Arab Saudi dan Mesir bergabung dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk memutuskan hubungan diplomatik dan memperlakukan blokade di Qatar. Kelompok negara itu meruduh Qatar mendukung terorisme dan terlalu dekat dengan saingan mereka Iran. Doha selalu membatah dituduhan tersebut. Mereka juga mengeluarkan daftar tuntutan yang mencakup penutupan pangkalan militer Turki di Qatar dan mengakhiri semua hubungan dengan Iwanul Muslimin dan kelompok terkait. Erdogan mengutuk sanksi tersebut sementara Parlemen Turki setuju untuk mengerahkan persukan ke Qatar. Turki juga mengatur pengiriman makanan dan persediaan lainnya ke sekutunya yang terkepuk. Selanjutnya, Saudi Emirat dan Mesir memblokir media Turki serta opera sepun Turki yang populer dan telah terjadi boykot tidak resmi atas barang-barang Turki. Perpecahan diwujudkan di arena seperti Suria di mana kuartir Arab bergerak untuk menormalkan hubungan dengan rezim Bashar al-Assad. Terima kasih telah menonton!